Ya Agung dan juga Pemirsa, itu tadi kita simak beberapa rangkaian acara yang akan dilakukan pada akad dan juga resepsi 8 November nanti. Nah, di acara akad dan resepsi nanti tentunya akan ada banyak sekali undangan yang sudah diundang begitu oleh kedua mempelai. Dari mulai keluarga dan juga teman-teman dan juga ada kerabat-kerabat dan tentunya warga solo. Tapi di sini uniknya adalah Presiden Jokowi Dodo tidak mengundang kepala-kepala negara, kepala daerah dan juga kepala-kepala negara dari negeri tetangga begitu. Dan juga yang uniknya lagi ada beberapa artis yang diundang oleh kedua mempelai. Siapa saja mereka dan siapa saja yang tidak diundang, kita simak informasinya berikut ini. Presiden Jokowi Dodo mengaku menyebarkan undangan pernikahan putrinya sebanyak 8.000 undangan. Di antaranya ditujukan kepada pejabat negara, pimpinan lembaga negara, tokoh partai politik, relawan hingga tetangga dan rakyat solo. Presiden beralasan tidak ingin merepotkan para kepala negara tetangga untuk hadir dalam pernikahan putrinya, Kayang Ayu dan Bobina Sution. Sementara itu, lain halnya dengan kalangan artis tanah air. Mereka rupanya juga mendapat undangan pesta pernikahan putri Presiden. Bahkan mereka memamerkan undangan yang diterima dan mengunggah undangan tersebut ke media sosial. Mereka merasa senang dan bangga diundang untuk menghadiri hajatan yang digelar orang nomor satu Indonesia tersebut. Presiden memastikan persiapan acara pernikahan tidak akan menemui kendala. Beliau yakin prosesi mulai dari siraman, medodareni, akad hingga resepsi akan berlangsung lancar. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.